Rindra Daniel Tep, yang dipanggil Lin, adalah seorang siswi berprestasi dan selalu mendapat nilai sempurna. Tidak hanya bagus dinilai sekolah, Lin juga banyak memenangkan kompetisi matematika dan di bidang olahraga. Kepala sekolah menerima Lin sebagai murid baru di sekolahnya, namun dia bertanya kepada Lin, apakah Lin mau bersekolah di sini? Lin dengar ragu menjawab, jika dia bukan tidak mau bersekolah di sini, tapi uang sekolah dan biaya di sekolah sebelumnya lebih murah dibanding sekolah ini. Lin menjabarkan dan membandingkan semua biaya yang harus dia keluarkan untuk sekolah, sedangkan ayahnya tidak mampu untuk membiayainya di sekolah yang baru. Akhirnya, kepala sekolah memutuskan untuk memberikannya biaya siswa penuh dan uang makan gratis karena menghargai kepintarannya. Lin menyetujui penawaran kepala sekolah dan mulai bersekolah di tempat yang baru. Lin mendapat teman baru bernama Grace. Grace tidak pandai dalam belajar, namun dia bagus dalam pentas drama. Tapi, ada peraturan baru di sekolah, jika murid yang ingin mengikuti ekstra kulikuler drama, maka harus memiliki nilai yang cukup bagus. Walaupun Grace sudah mengikuti les dengan guru sekolahnya, tetap saja nilainya turun. Lin melihat lembar tugas dari guru lesnya Grace, dan Lin bisa menjawabnya dengan mudah. Karena Lin pintar, Grace meminta Lin untuk menjadi guru lesnya. Ketika ujian, Lin melihat soal yang mereka kerjakan sama dengan soal yang diberikan oleh guru les Grace. Lin memberitahu Grace tentang soal itu, tapi Grace tetap saja tidak bisa mengerjakan soal karena dia tidak ingat dengan soal dan jawaban yang sudah diajarkan Lin. Akhirnya, Lin memutuskan untuk memberikan jawaban kepada Grace melalui penghapus, dan memasukkan ke dalam sepatu, lalu menukarnya. Mereka hampir ketahuan guru pengawas, tapi Lin bergegas mengumpulkan lembar jawaban sehingga Grace diselamatkan dalam ujian kali ini. Ketika pembagian raport, Grace bisa mendapatkan nilai bagus berkat bantuan Lin, dan mereka berencana untuk merayakannya di rumah Pat. Pat, teman sekolah Lin, adalah pacarnya Grace dan mempunyai orang tua yang kaya. Pat mendengar cerita dari Grace bahwa Lin yang membantunya ketika ujian sehingga mendapatkan nilai yang bagus. Pat dan beberapa temannya bersedia untuk membayar Lin jika dia mau membantu mereka untuk memberikan jawaban ketika ujian. Kesokan harinya, Pat, Grace, dan teman lainnya berkumpul di rumah Lin. Lin menjelaskan cara untuk memberikan kode jawaban kepada mereka yaitu melalui ketukan jari dan meminta mereka untuk mengingat gerakan jarinya yang melambangkan jawaban A, B, C, atau D agar guru tidak curiga. Pada saat ujian, mereka bisa mengerjakan soal dengan bantuan Lin. Lin berhasil membantu teman-temannya untuk mendapatkan nilai bagus ketika ujian, sehingga Grace bisa ikut dalam pentas drama dan Pat mendapatkan mobil baru dari orang tuanya. Semakin hari, semakin banyak murid yang ingin bergabung dan Lin mulai mendapatkan banyak uang. Tapi dia merahasiakan dari ayahnya. Ayahnya mengira Lin mendapatkan uang dari hasil mengajar lesbiano. Kemudian, Beng, seorang murid yang pintar dan mendapatkan beasiswa yang sama seperti Lin menjadi teman sekelas Lin di kelas 11. Mereka mewakili sekolah untuk mengikuti acara Teen Genius dan memenangkan pertandingan. Lin dan Beng dipanggil oleh kepala sekolah dan mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa kuliah di Singapura. Namun, beasiswa ini hanya untuk satu orang. Keesokannya, Tong menghampiri Beng untuk meminta bantuan dan berkata akan membayar Beng jika Beng memberikan contekan padanya ketika ujian. Tapi, Beng menolaknya. Ujian pun dimulai. Ternyata, lembar soal yang dibagikan terbagi menjadi set 1 dan set 2. Dengan kata lain, ada siswa yang mendapat soal yang berbeda dengan Lin. Lin dan teman-temannya pun jadi panik. Lin mendapat lembar soal set 1 dan Tong mendapat lembar soal set 2. Lin mulai memberikan jawaban untuk yang mendapatkan lembar soal yang sama dengannya, yaitu set 1. Ketika perhatian guru teralihkan, Lin segera menukar kertas ujiannya dengan Tong dan segera mengerjakan soal set 2. Waktu ujian hanya tersisa sedikit, mereka panik menunggu kode jawaban dari Lin. Bel tanda ujian selesai pun berbunyi. Guru sudah berteriak agar mereka segera mengumpulkan lembar jawaban. Namun, mereka tidak bergerak hingga guru pengawas terpaksa mengambil kertas ujian mereka. Untungnya, mereka bisa mengisi lembar jawaban tepat waktu dan tidak ketahuan oleh guru. Selesai ujian, Tong dan Lin dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Karena Beng melaporkan jika Tong menyontek jawaban Lin. Guru pengawas menegaskan jika lembar soal mereka berbeda dan tidak mungkin Tong bisa mencontek Lin sehingga Tong dan Lin bisa lolos. Namun, tiba-tiba kepala sekolah menyadari keanehan karena lembar jawaban Lin terselip lembar soal berbeda dari yang dia dapatkan. Ayah Lin dipanggil ke sekolah karena Lin akhirnya ketahuan jika dia membantu Tong mengerjakan soal ujian. Kepala sekolah hendak mengeluarkan Lin dari sekolah. Namun, karena kejadian ini baru pertama kalinya, maka kepala sekolah memberi hukuman dengan mencabut beasiswa Lin. Dan Lin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke Singapura. Lin memandang Beng dengan sinis karena Beng mengadung kepala sekolah. Beberapa hari kemudian, Pat dan Grace makan malam bersama orang tua Pat. Orang tua Pat hendak mendaftarkan Pat ke universitas di Basten. Mereka berpikir semenjak Pat berpacaran dengan Grace, nilai Pat menjadi bagus sehingga orang tua Pat menawarkan Grace untuk kuliah di universitas yang sama dengan Pat. Dan semua biaya ditanggung oleh mereka. Grace pun bingung dan dia menemui Lin. Sebelum melanjutkan kuliah ke Amerika, mereka harus mengikuti tes STIC. Dan Grace meminta bantuan kepada Lin. Lin bersedia untuk membantu mereka dan mendapat cara untuk membantu Pat dan Grace agar bisa lolos tes STIC. Karena setiap tes akan diselenggarakan di seluruh dunia dengan tanggal yang sama, tapi waktu yang berbeda. Dan ada beberapa negara yang memulai tes terlebih dahulu. Salah satunya negara Sydney, Australia. Sehingga Lin berencana untuk ikut tes STIC di negara Sydney. Agar dia bisa mengetahui soal dan jawaban terlebih dahulu, lalu akan memberikan jawaban kepada Pat dan Grace. Namun, Lin juga bermaksud untuk mengambil keuntungan, yaitu menjual jawaban tes STIC kepada orang lain yang mengikuti tes itu juga. Sehingga, selain lulus tes, mereka juga bisa mendapatkan uang karena Lin juga mau kuliah di universitas yang sama dengan Pat. Lin meminta Pat untuk mencari klien. Karena penjagaan yang ketat pada saat ujian, maka Lin hanya bisa mencatat jawaban melalui ingatannya. Tapi, dia tidak bisa melakukannya sendiri karena waktu yang terbatas. Lin tahu siapa yang bisa membantunya, tapi Lin yakin jika orang itu tidak akan mau membantunya. Di sisi lain, Bank hendak mengantar laundry. Tapi, tiba-tiba dua orang pria datang menuduh Bank jika mobil mereka disenggol oleh motor Bank. Dan kemudian memukul Bank. Kesokan harinya, Bank dengan keadaan babak belur terbangun dari pingsannya di sebuah tempat pembuangan sampah. Seharusnya, hari ini Bank mengikuti ujian beasiswa ke Singapura. Karena kejadian pemukulan tersebut, Bank gagal mendapat beasiswa. Lin mendengar kabar Bank dipukuli dan Lin menemui Bank untuk menawarkan kerjasama menjual hasil jawaban dari tes STIC. Bank seperti tidak punya pilihan lain, dan dia pun datang ke tempat Grace dan mendengarkan rencana Lin. Pertama, Lin dan Bank harus mengikuti ujian STIC di Sydney. Mereka pun mulai mempersiapkan data yang diperlukan. Lin membohongi ayahnya jika dia akan bertanding di Sydney. Beberapa hari ini, mereka berlatih untuk menjalankan rencana Lin dan Bank di Sydney nanti. Di hari keberangkatan Lin dan Bank ke Sydney, sebelum mereka berangkat ke bandara, mereka berlatih seolah sedang diintrogasi untuk jaga-jaga jika usaha mereka ini ketahuan oleh panitia. Ketika sedang berbicara, Bank mengetahui jika Pat lah yang membayar orang untuk memukulnya agar gagal hadir pada hari tes beasiswa ke Singapura. Bank pun memukul Pat dan membatalkan rencana ke Sydney. Bank pergi meninggalkan mereka. Namun, Bank berubah pikiran. Dia menemui Lin dan mereka segera ke bandara. Tiba harinya, Lin dan Bank mengikuti tes STIC. Sesuai rencana, Lin dan Bank membagi tugas untuk mengingat jawaban dan ketika waktu istirahat, mereka bersembunyi di toilet dan harus segera memberi jawaban kepada Pat dan Grace agar bisa dicetak dan dibagikan kepada murid-murid yang sudah membayar. Tapi, panitia STIC mendapatkan laporan jika Bank terlalu lama di dalam toilet, sehingga Bank ketahuan. Untuk soal terakhir, Lin terpaksa menyelesaikan tugasnya sendiri. Dia mengingat semua jawaban seolah sedang bermain piano. Selesai mengisi jawaban, Lin pura-pura sakit dan izin pulang, tapi ternyata panitia STIC curiga kepadanya. Lelaki tersebut mencari dan mengejar Lin. Lin bergegas ke stasiun sambil mengirimkan jawaban kepada Pat dan Grace. Sedangkan murid-murid dan para ojek mulai gelisah menunggu. Namun pada akhirnya, Lin berhasil memberikan jawaban terakhir, sehingga murid-murid, Grace, Pat, dan Tong bisa segera berangkat mengikuti tes STIC. Kembali ke Lin, dia tertangkap oleh panitia STIC dan disuruh kembali ke pusat ujian. Tapi pada akhirnya, hanya Bank yang bertanggung jawab. Akibat kejadian ini, Bank dilarang untuk sekolah ke luar negeri dan dia juga dikeluarkan dari sekolah. Pada suatu hari, Bank menghubungi Lin agar datang ke tempatnya. Dari hasil menjual kunci jawaban tes STIC, Bank memperbesar usaha londri ibunya dan dia menawarkan kerjasama kepada Lin untuk mencari klien yang ingin melaksanakan tes GAT atau PAT dan mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak dibandingkan STIC. Lin heran mendengar penawaran Bank dan menolaknya. Bank mengancam Lin jika dia akan melaporkan bahwa kecurangan STIC kemarin adalah rencana dari Lin dan akan melaporkan orang-orang yang terlibat. Tapi Lin tidak peduli karena pada akhirnya, dia pun mengakui kecurangan yang dia buat. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!